Seorang mahasiswa di Kabupaten Serang, Banten ditangkap polisi karena memaksa 14 anak untuk mengirim foto dan video tanpa busana. Pelaku mengancam para korban dengan ilmu santan. RK diciduk polisi setelah mengumpulkan foto dan video tanpa busana 14 anak sekolah menengah pertama sejak 2019. Menggunakan akun media sosial palsu, RK berkenalan dengan para korbannya. RK mengancam para korbannya akan disantet apabila tidak memenuhi permintaannya. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban yang videonya tersebar melapor ke Polda, Banten. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya hasil potongan gambar percakapan korban dengan pelaku melalui akun WhatsApp. Kita melakukan pelacakan terhadap konten-konten yang ada di handphone korban. Kemudian kita temukanlah posisi daripada tersangka ini yang ternyata ada di Lampung. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang pornografi, perlindungan anak dan informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 16 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban kejahatan seksual melalui media sosial. Adi Masda, Serang, Banten.